bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan unboxing dan menerangkan proses COD jika customernya itu ada di luar negeri ya guys ini belanja di lasada dengan customer yang ada di hongkong di lasada itu kan hanya bisa COD ya sebenarnya DVOD sebenarnya tapi ini keterangan COD jadi bayarnya di penerima tempat penerimanya karena kita ini kargo penerimanya jadi kita yang harus bayar oke kita unboxing dulu deh nanti cerita-ceritanya belakangan salam unboxing ice ini kelas ada ya transaksi 7 Juli sekarang tanggal berapa ini tanggalnya tanggal 10 berarti 3 hari yang lalu lah ini menggunakan lele lele express lele express drop off ya kelas ada itu menggunakan lele express ini COD totalnya 72 340 ribu menggunakan alamat kita tapi untuk customer kita yang ada di hongkong nih nomerasinya ada jadi ini bukan sembarang unboxing tapi memang barangnya bener-bener dari marketplace dari lasada jadi ini saya ceritain ya tentang prosedur COD jika pembelinya ada di luar negeri hongkong kemungkinan ada beberapa transaksi yang harus COD customer tidak bisa membayar langsung gitu jadi meminta kita pertolongan kita untuk membayar jadi prosedurnya mereka mengkonfirmasi kita bahwa ada transaksi di marketplace ini misalkan di lasada dengan total sekian nanti kita catat atau konfirmasinya kita terima terus mereka membayar sesuai orderan di transfer ke kita ke rekening saya setelah itu barang kita tunggu jadi kalau ada kurir yang anterin ke sini seperti ini ini bayarnya 73 lah ya maksudnya 72 500 karena kita kasih kurirnya 73 itu dana sudah ada disini gitu ada juga yang kemarin tanpa konfirmasi tiba-tiba barang datang bilang mas ini ada biaya COD sekitar 600 ribu kita konfirmasi ke customer nya yang ada di hongkong dia bilangnya aku belum ngasih duit kok udah main kirim-kirim aja itu penjualnya gitu alasannya mungkin ya berbeda atau kita gak tau ya gitu pada intinya kita memegang kepercayaan dan mengurangi resiko jadi sebelum ada transfer uang apapun itu termasuk biaya kirim atau biaya barangnya kita tidak akan membantu transaksinya gitu karena ini beresiko ya takutnya kayak kemarin-kemarin udah kejadian barang sudah kita terima sudah kita ganti sudah kirim ke luar negeri ternyata gak mau ganti gitu jadi ya kita cari aman saja mereka sudah transfer duluan baru kita proses kalau setidaknya misalkan cuma COD-nya aku sekirim aja sih ya gak masalah gitu palingnya 9 ribu gak apa-apa lah 9 ribu tapi kalau sekalian saya mau barangnya bisa di atas 100 ribuan kita angkat tangan kita konfirmasi ke pemilik barang mau diganti atau gimana kalau mau dibayarin diterima barangnya silahkan transfer sekarang saya tungguin gitu pakai internet backing kan langsung masuk jadi kalau udah masuk kita langsung bayarin ke kurirnya tapi kalau gak mau bayar juga dibungin susah nah iya kan kita katolak dulu kita konfirmasi ke kurirnya mas ini barang belum bayar yang punya silahkan dibawa dulu kayak kemarin ke JNT itu ke mas Diki di dibawa dulu barangnya nanti kalau udah bayar saya kasih kabar atau mas Diki kesini lagi gitu terus besoknya mas Diki kesini lagi dan belum bayar juga saya hubungin orangnya tetap WA-nya centang satu akhirnya mas Diki saya kasih nomor penerimanya di Hongkong suruh hubungi sendiri dan kata mas Diki tidak akan dapat informasi apapun gak bisa gak dibaca gak apa gitu sampai akhirnya orangnya beberapa hari kemudian baru ngomong ke saya mas barangnya diterima gak yang gak bu gitu kita kan prosedurnya kalau udah dibayar ya saya terima tapi kalau selalu nalangin dulu hampir ratusan ribu seperti itu kita gak mau akhirnya dia maklum yang ini barangnya adalah skraf asara supervision skraf puma maskraf puma maskraf ini ada 4 tadi 2 warnanya hitam coklat sama pink keren handphone handphone untuk konfirmasi ke orangnya yang di Hongkong kalau barangnya isinya seperti ini itu yang bawah itu ketutup kan dibalik gini loh warnanya enak enak enggak apa-apa biar gak tahu merahku ya itu satunya hampir sama sama yang enak warnanya kamera kamera foto ini ada 4 guys kita foto dulu nah kita video juga untuk video pendek ini datang isinya skraf 5 m4 warnanya hitam pink ini apa sih bu nombor warna apa sih bu gak tahu deh warnanya kayak gini a star of vision tapi dibuka gak nih kok bling-bling warnanya kita buka coba satu bu minta izin bu untuk dilihat dikit nanti dimasukkan kembali tapi kayaknya dia gak bisa gak bisa nekuk-nekuk ulang apa sih ini kita buktikan guys buka guys ada kertasnya ini dalam iya jilbab skrup mereknya apa guys umama umama susah 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 bahaya kita gak bisa nekuk-nekuk lagi tipis banget jilbab jilbab segi 4 segala gak salah ini ya nah udah jangan dibongkar karena kalau udah keluar dari itu susah kan berantakan lagi kita masukkan kembali kembali masukkan mana tadi sudah sana nah long pegangin ujung ini bu ternyata kita tidak berbakat jadi penjual kain guys kita bakatnya hanya bongkar bongkar barang ngoreng gitu terus balikin lagi kan terlalu lembut terlalu lembut terlalu lembut susah susah kan bu maaf ya bu hancur hatiku ya bener bu tolong maaf tolong dimaafkan ini sudah dicek di atas kata kamar diriku tidak perawan lagi oke oke lah yang penting kita tujuannya itu menerangkan proses transaksi COD berapa 72 4 bis berarti berapa 73 73 73 4 bis berapa sekitar 20 ribuan yang menyampelah ya 17 500 18 18 tapi bagus juga itu barangnya 8 barangnya 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 aduh plastiknya hancur yang ratusan ribu barangnya yang manjada itu manjada wajada itu hati kamu gak tahu manjada wajada itu hati ini untuk diberantak berantakan begini tapi dikantong keusin ulang aja deh ya nanti ini dimaksikan nah karena ini yang penting sudah ngecek sudah lihat dan proses proses nerangin proses untuk COD jika customer nya di luar negeri itu yang penting seperti tadi menghindari yang tidak kita ingin ya betul jadi apa ini bela bersinar konfirmasi dulu transfer dulu baru kita bantu proses kalau barang tiba-tiba datang belum ada konfirmasi belum ada transferan ya kita tidak akan menerima produk tersebut dan akan dibawa kembali oleh kudur seperti itu aja jadi kerjasamanya mohon karena kita hanya membantu pengiriman keluar negeri bukan suruh bayarin produk orang tidak mau dimanfaatkan juga oleh orang lain untuk jadi penyandang dana gitu itu aja cocok sepertinya makanya silahkan kalau mau belanja belanja boleh minta bantuan COD boleh tapi proses pembayarannya silahkan dibereskan transfer kita dulu nanti kita akan bantu untuk penderima oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe silahkan komen di video kita ini komen nanti akan kelihatan cejaknya dan akan saya kunjungin balik insya Allah akan saya tonton full videonya biar teman-teman cepat mencapai 4000 jam tayang dan yang sudah monet insya Allah iklannya akan saya tonton terima kasih yang sudah menonton see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bahagia selamat menikmati selamat menikmati